Hai hai pecinta sepak bulan tanah air Kali ini Timnas Pes akan menyajikan berita pilihan untuk kalian Di antaranya Lagi dan lagi Thomas Doll ingin perselit Timnas Fisik Timnas di Sorok, Vietnam takut kembali di obok-obok Pencapaian Timnas di tangan ASTY buat Eric Tahir Girang Tembok Italia aku ingin segera terjang Vietnam Jadi simak terus berita Timnas Pes selengkapnya Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong dapat kabar buruk dari Persija Jakarta Sebab pelatih Persija Thomas Doll menegaskan tak akan melepas pemain mudanya Untuk memperkuat Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 Alasan doll tak melepas pemainnya yang tergabung dalam skuad Timnas U23 itu Karena ia membutuhkan mereka di Liga 1 2023-2024 Apalagi saat ini Persija memang sedang fokus menembus babak 4 besar Zona Championship Liga 1 2023-2024 Piala Asia U23 sendiri bukan agenda FIFA sehingga klub punya hak untuk tidak melepas pemainnya Nyatanya Thomas Doll tidak ingin melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U23 Karena sedang berjuang untuk finish abad besar guna menjaga asap meraih gelar juara Liga 1 pada musim ini Dia hanya ingin melepas pemainnya jika jadwal kompetisi telah berakhir Pertemuan Timnas Indonesia vs Vietnam akan menjadi laga penentuan bagi kedua tim Bagi Timnas Indonesia mencuri dua kemenangan pada Maret mendatang Adalah harga mati jika ingin lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Bagi Vietnam mengalahkan Timnas Indonesia sekarang tak akan mudah lagi Terlebih setelah kekalahan TPS 0-1 di fase grup Piala Asia 2023 lalu Penampilan Vietnam kini mudah ditebak oleh Scott Garuda Anak asuh Philip Troshi bahkan bisa dibilang minder menghadapi fisik Timnas Indonesia Media Vietnam sahafian juga menyebut fisik Timnas Indonesia adalah senjata berbahaya bagi Golden Star Warriors Ya, Timnas Indonesia di tradisi akan diperkuat lebih banyak pemain jangkung dengan tinggi 1,90 meter Dua nama yang jadi sorotan adalah Elkan Bagot dan pemain Anyar J.I.Z J.I.Z yang baru menyelesaikan proses naturalisasi bisa menjadi senjata tambahan sintayang untuk membuat Vietnam makin minder Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia kini naik 4 peringkat di ranking FIFA Tim Aswang Sintayong sekarang menempati posisi 142 Kepada hasilannya tersebut merupakan berkah dari Piala Asia 2023 Menanggapi apa yang terjadi, Erik Tahir pun mengucapkan rasa syukur Terlebih, ini merupakan posisi terbaik Timnas Indonesia dalam 5 tahun terakhir Lebih lanjut, Erik Tahir menilai ini merupakan salah satu membuktian dari PSSI Pria yang juga berstatus sebagai Menteri BUMN itu lalu menjelaskan bahwa target selanjutnya yakni membantu Timnas Indonesia menembus 100 besar ranking FIFA Sementara itu, Timnas Indonesia berkesempatan kembali mentulang poin pada bulan depan Mencari mesin gol sesuai kriteria Sintayong, bukan perkara mudah Tak cuma dalam negeri, tetapi juga luar negeri yang diobok-obok Salah satunya ke Eropa, Sintayong disebut bakal berburu striker hingga ke Benua Biru Agar masalah di lini serang terselesaikan Rencana ini pun ternyata sudah terbaca oleh publik Vietnam Media lokal sampai menyeroti calon striker pilihan Sintayong Salah satu media Vietnam, Soha VN, menilai fokus bahasa asli saat ini memperkuat lini serang Timnas Indonesia dengan pemain keturunan Eropa Baga kebakaran jenggot, publik Vietnam semakin menunjukkan kekhawatirannya jelang melawan Timnas Indonesia Bagaimana tidak, Vietnam dikuat menjadi pecunda asa disinggirkan Indonesia di ajang paling prestisius di Asia Tentu Vietnam benar-benar malu dengan hasil tersebut Dan mereka sadar jika Timnas Indonesia di bawah asalan STY semakin mengerikan JIS sudah resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mengambil sumpah Dekan Wilkemen Kumham DKI Jakarta Meski sudah resmi menjadi WNI, tetapi pemain berusia 23 tahun itu belum menjalani debut bersama Timnas Indonesia Kini, ISIS pun sudah bisa debut karena proses perpindahan federasinya juga selesai JIS mengaku tak sebar ingin segera debut dan mencetakul bersama Timnas Indonesia Ia pun berharap segera bergabung dengan Scott Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia menghadapi Vietnam Tembak Indonesia itu bisa menjadi mimpi buruk Vietnam dengan kualitas yang dimilikinya Striker andalan ujung tombak Bali United Ilija Spasojevic performanya menurun tahun ini Hingga pekan ke-24 Liga 1 2023-2024 pemain naturalisasi ber-KTP Badung ini baru mencetak 5 gol Bahkan ia juga sering dibangku cadangkan oleh pelatih Meski begitu, top scorer Liga 1 musim 2021-2022 ini Tembaknya masih berkeinginan untuk di kemudian hari bisa berseragam Timnas Indonesia lagi Namun, Spaso menyadari untuk mendapatkan tempat di Scott Garuda di bawah kepala pelatih Sintayong tak akan mudah Sebab setiap pelatih memiliki tipikal yang berbeda-beda untuk memilih ujung tombak timnya Terlebih, Timnas sekarang cukup kesulitan untuk mencari striker yang sesuai dengan gaya permainan yang dipilih pelatih Selain itu, Spaso juga mengakui dalam beberapa periode terakhir Indonesia telah mengalami kemajuan di bidang olahraga sepak bola tersebut Pihak paman Kristal Palace Jairo Ridowal sudah menghubungi PSSI dalam hal ini Hassani Abdul Ghani Gabar ini menunjukkan gelandang asal Belanda itu siap memperkuat Timnas Indonesia Asuhan Sintayong Hassani Abdul Ghani yang kini bertugas sebagai anggota Komite Disiplin PSSI mengaku dihubungi saudara dari nenek Jairo Ridowal Dan kabar ini tentu membahagiakan Sebuah PSSI sejak lama sudah memantau pemain yang membantu Ajax Amsterdam juara Liga Belanda 2013-2014 ini Namun ketika melakukan pemantauan, PSSI ragu bahwa gelandang 27 tahun itu memiliki darah Indonesia Namun kini dengan adanya konfirmasi ini, PSSI semakin dekat untuk mendapatkan jasa pemilik 3 caps bersama Timnas Belanda Senior ini Back Timnas Indonesia Asnawi Mangkuala mendapatkan debutnya bersama Port FC di kasat teratas Liga Thailand Saat melawan Muangtong United FC pada Rabu 14 Februari kemarin Port FC sukses mengalahkan Muangtong United FC dengan skor 4-3 di kandang Pertandingan itu pun berjalan sengit Asnawi Mangkuala masuk pada menit ke-90 menggantikan Supanan Burirat Ia berperan untuk gol keempat Port FC Asnawi melakukan pergerakan tanpa bola dari sisi kanan Ia berlari di sisi kanan pertahanan Muangtong United FC untuk menerima bola umpan Asnawi yang sukses menerima bola langsung memberikan bola kepada Warajit Kanitsribampen yang menuju Borostardeli Borostardeli pun sukses melesatkan bola ke dalam gawang Muangtong United FC Seperti yang diketahui, Ed Sheeran bakal menggelar konser di Indonesia pada tanggal 2 Maret mendatang Ini merupakan bagian rangkaian acara ter-Asia dan Eropa Ed Sheeran Awalnya, konser penyanyi berusia 32 tahun itu bakal digelar di Stadion Utama Glora Bung Karno, Jakarta Namun kini ada perubahan terkait venue tersebut Konser Ed Sheeran harus dipindahkan ke Jakarta International Stadium Dengan alasan permindahan ke lokasi tak terlepas dari adanya laga timnas Indonesia vs Vietnam